Intro Inilah warga gembelaan atas RW03 Suryat Majan dan Nur Rejan Kota Yogyakarta yang sukses melakukan budidaya tanaman buah jambu air Jika dari jalan raya, akses masuk utama di kampung ini hanya memiliki lebar kurang dari 3 meter saja Namun siapa sangka, di tengah pemukiman yang padat penduduk dan keterbatasan lahan yang dimiliki lorong kampung ini penuh dengan pepohonan jambu air yang ditanam warga setempat Berbeda dengan kampung lain yang lebih melakukan budidaya tanaman sayur warga gembelaan atas justru lebih memilih budaya pohon jambu yang dirinda sejak masa pandemi covid tahun 2019 silam Kini jumlah pohon jambu air yang ditanam dengan metode pot, polybag maupun tanam langsung di tanah kini sudah mencapai lebih dari 250an pohon jambu dengan puluhan jenis Seperti ada 18 varietas dari jambu Jadi setiap rumah wajib atau setiap rumah? Ya kita wajibkan untuk menanam Karena pada waktu itu kita akan programnya pemberdayaan masyarakat Kita bagi satu kakak dua pohon dan satu produk dengan tujuan kalau produk itu dibuat rame-rame tidak akan jadi bagutnya Kalau per kakak kita cuma nanti kualitas dan kualitas kita kontrolkan lebih Rasanya gimana pak? Rasanya renyah, bagelnya banyak, tidak ada bedinya Ini varietas jenis apa pak? Jalari super Jalari super Jalari super Ini sudah berapa lama pak tanamnya? Tiga tahun ya Sudah? Tiga tahunan? Iya Terus menanamnya di? Polifika 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 Panen warga di kampung ini terasa manis dan tidak berbiji Dengan julukan Kampung Jambu Lokasinya yang berdekatan dengan kawasan Malioboro ini Tentunya menjadi salah satu kampung wisata alternatif yang dapat dikunjungi wisatawan Hariat Maja, Jogja TV Hariat Maja, Jogja TV Hariat Maja, Jogja TV